Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia masih minim. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang belum juga selesai hingga jelang akhir tahun 2021. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan Wisman pada bulan Oktober 2021 hanya sebesar 151.000 kunjungan. Bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Oktober 2020 yaitu sebesar 152.300 kunjungan, maka terjadi penurunan 0,83% year on year. Namun apabila dibandingkan dengan September 2021, ini sudah terdapat peningkatan kunjungan Wisman sebesar 21,73% month to month. Kepala BPS Margo Iwono mengatakan pandemi COVID-19 menyebabkan kendala terkait pergerakan antar negara. Masih adanya pembatasan sehingga mengurangi mobilitas Wisman termasuk ke Indonesia. Masih terkendala dengan masalah kesehatan, masalah pandemi COVID-19 yang juga menyebabkan di seluruh negara, yang menyebabkan pergerakan antar negara masih mengalami kendala sehingga berdampak kepada kunjungan Wisman termasuk juga yang ke Indonesia. Dari jumlah kunjungan tersebut, kalau kita lihat menurut pintu masuk, terbesar itu dari darat, ya ini 63%, kunjungan Wisman tadi adalah dari darat, kemudian diikuti melalui pintu masuk ke laut, dan yang sisanya 11% itu dari udara. Kalau dari darat, yang terbesar itu di Atambuwa, Atambuwa itu 64 di situ, 64 kunjungan, dan itu kalau dibandingkan dengan bulan yang lalu terjadi penurunan sebesar 12,33 persen. Sementara kalau kita lihat dari pintu masuk udara, ini kalau dilihat dari pintu masuk udara, tertinggi itu terjadi di Soekarno-Hatta, itu terdapat 13.700 kunjungan, dan kalau kita bandingkan dengan bulan yang lalu terjadi kenaikan sebesar 235,70 persen. Ya, di tengah minimnya kunjungan wisatawan mancanegara, kebangkitan pariwisata Indonesia membutuhkan jasa para wisatawan domestik. Diharapkan wisatawan dalam negeri yang biasanya melancong ke luar pulau Indonesia, ini punya kesempatan untuk mengeksplorasi keindahan negeri sendiri. Lantas, bagaimana upaya dalam menarik minat wisatawan domestik untuk berwisata, dan sejauh mana bahwa kunjungan wisatawan domestik ini bisa mendongkrak kebangkitan pariwisata di Indonesia. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran, dan juga ekonom in-depth Ahmad Heri Firdau. Saya sampaikan dulu Pak Maulana dan Pak Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Baik, saya mungkin ke Pak Maulana dulu. Fokus kami hari ini adalah mengangkat tema soal fokus genjot turis domestik. Tapi kalau bisa kita lihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa Wisman saat ini masih sangat minim, begitu ya kunjungannya. Bali sudah dibuka kembali, tapi ternyata tidak cukup signifikan untuk mendongkrak kunjungan. Kalau dari PHRI sendiri, catatannya dan juga datanya soal hal ini seperti apa? Jadi begini, kalau kita bicara Wisman, Wisman itu memang sudah dibuka ya sejak bulan Oktober yang lalu terkait masalah bordernya untuk langsung direct ke Bali dan Kepli. Ada dua destinasi sebenarnya yang dibuka oleh pemerintah pada bulan Oktober yang lalu. Namun kita kalau kita lihat langsung ya pasalah aturan main untuk masuknya Wisman ini sebenarnya masih banyak yang terkendala. Terkendala itu begini, kalau kita bicara Wisman untuk Indonesia, misalkan mancanegara masuk ke Indonesia, tentu kita selalu bicaranya daya saing. Apa yang kita menjadi aturan di kita untuk masuknya Wisman dan apa yang menjadi aturan masuknya Wisman di negara lain. seperti nanti kita akan membandingkan antara Indonesia dan Thailand misalnya. Nah tentu kalau kita bandingkan ini daya saing kita masih kalah. Karena Thailand mungkin syarat atau kebijakan untuk Wisman itu masih lebih mudah dibandingkan dengan Indonesia. Ya Indonesia kenapa? Karena Indonesia masih membuatkan kebijakan bahwa untuk masuk Wisman itu harus menggunakan direct flight. Jadi kalau masuk Bali langsung harus balik direct flight, berbicara transit. Kemudian mereka langsung keluar lagi dari Bali. Jadi tidak boleh mereka traveling domestik. Begitupun yang masuk Kepui. Nah kemudian yang berikutnya adalah kebijakan masalah visanya. Visa ini kan tentu juga ada keaturan lain di pemerintah yang mencaratkan seperti ada Aksadar yang menggarantornya, kemudian juga bukan model visa on arrival, belum syarat-syarat yang lain termasuk nanti masalah masa karantina. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi harus dibedakan juga wisatawan mancanegara yang masuk melalui Jakarta. Karena itu Jakarta itu bukan wisatawan mancanegara, itu adalah travel corridor atau WNI yang juga pergi ke luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia. Nah itu poinnya ada di situ. Jadi nggak mungkin Wisman masuk dari Jakarta. Nah kalau kita perhatikan dari sana, Bali belum ada flight yang direct dari UNED berikan untuk bawa Wisman. Jadi otomatis kita belum bicara Wisman saat ini. Kita masih bicara mayoritas adalah Wisnus yang menjadi penggeraknya sekarang atau yang menumbuhkan okupansi atau konsumen di restoran sampai saat ini. Oke. Saya ke Mas Heri. Mas Heri kalau dilihat kan ini sepertinya memang kondisi Wisman juga masih belum bisa dimungkinkan untuk menggenjot turis begitu ya. Atau menggenjot kunjungan wisatawan. Tadi catatannya Pak Maulana ya kalau Wisman ya karena ada kebentur juga soal pandemi dan juga faktor-faktor pintu masuknya juga. Nah tapi seberapa jauh bahwa turis-turis domestik ini juga bisa menaikkan angka kunjungan saat ini? Ya jadi untuk pemulihan sektor para wisata ya saya sepakat bahwa ini perlu didahului dari kita mengoptimalisasi atau mengoptimalkan wisatawan wisantara ya wisatawan domestik seperti itu. Karena daya beli masyarakat Indonesia ini sebenarnya cukup tinggi ya hanya saja karena faktor COVID mereka menahan belanjarnya, mereka menahan atau menunda konsumsinya sehingga secara agregat terlihat konsumsi nasional sepertinya turun. Namun kalau kita lihat contohnya saja, contoh kecil, jumlah pemilik tabungan di atas 100 juta rupiah di bank itu mencapai 85% lebih dari total simpanan yang ada di bank. Artinya artinya kan banyak orang yang punya uang sebenarnya, nah cuma saja disimpan. Nah ini kan potensi bagaimana supaya mereka itu mau belanja, mau melakukan wisata di dalam negeri dan itu merupakan potensi yang harus dikejar menurut saya. Jadi terlepas dari wisatawannya sekarang bisa masuk atau tidak, tapi untuk saat ini ya cara yang cukup realistis adalah bagaimana kita mengoptimalkan wisatawan domestik untuk memulihkan sektor pariwisata ini seperti itu. Oke optimalisasinya seperti apa Mas Heri? Optimalisasi, cara optimalisasi yang bisa dilakukan seperti apa saat ini? Jadi kalau kita lihat kan sejumlah destinasi wisata ini sudah melakukan penyesuaian, adaptasi lah ya, adaptasi terhadap protokol kesehatan contohnya. Mereka sudah mulai melakukan, ya mengedepankan protokol kesehatan, kemudian juga mulai memasarkan atau mempromosikan daerah atau destinasi wisatanya. Nah ini saya rasa juga salah satu hal yang menarik ya, hanya saja memang wisata di tengah pandemi ini kita jangan sampai lengah, itu yang paling penting ya. Lengah artinya jangan sampai kita kecolongan, karena kalau kecolongan ini rupanya besar. Pertama tetap harus mengembangkan protokol kesehatan, nah sambil di sisi lain juga bisa melakukan promosi-promosi yang menarik minat ya wisatawan dalam negeri untuk mereka mau berkunjung ke destinasi-destinasi wisata di daerah. Bahkan saat ini juga pemerintah memberikan atau membuat program lah ya, sejumlah destinasi wisata baru yang memiliki nilai strategis ya, memiliki keunggulan komparatif yang menurut saya cukup menarik ya seperti itu. Contohnya kan di Mandalika kemarin ya, baru ada sirkuit Mandalika itu kan balapan motor di sana ya sebenarnya hanya trigger aja untuk menarik wisatawan masuk gitu ya. Nah daerah lain apa, kita bikin trigger-nya atau pemicunya supaya memperkenalkan atau memancing orang masuk ke dalam, begitu udah masuk ke dalam mereka lihat oh disini pemandangannya bagus dan seterusnya sehingga mereka mengetahui bahwa ya Indonesia itu sangat kaya kan destinasi wisata yang sangat menarik seperti itu. Baik, Pak Maulana optimalisasi yang dibutuhkan saat ini seperti apa? Saya kemarin sempat juga berkunjung begitu ya, melihat Kuta misalnya. Saya melihat jalan popis yang dulunya luar biasa, ramai sekali, kemudian banyak sekali UMKM di sana, tapi terakhir ini saya lihat seperti lorong berhantu yang tidak ada apa-apa. Malah sekarang banyak juga yang menawarkan sport turism, karena ternyata semua orang sejak pandemi ini banyak sekali yang ingin berolahraga dan kemudian bisa ditawarkan paket-paket sport turism. Apakah ada input yang lain untuk mengoptimalkan, menggenjot turis-turis domestik di tanah air ini, Pak? Ya jadi begini, kalau kita bicara, kita bicara wisatawan Nusantara ya, bagaimana menenjot wisatawan Nusantara dulu? Kalau wisatawan Nusantara itu cara menenjotnya adalah kita harus paham dulu, segmen market kita untuk wisatawan Nusantara ini siapa sih? Komponen yang menggerakkan atau mengisi okupansi, karena kalau di hotel kan mudah ya, terjemahkan dari segmen mana. Yang pertama adalah yang kalau kita lihat yang terbesar komponen dari segmen market itu adalah mais. Mais turism ini sangat besar untuk bisnis, yaitu pertama adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini bisa dibuktikan, hampir seluruh ibu kota provinsi itu, pajak kota restorannya kan lumayan mendominasi. Nah itu juga bisa dilihat dari indikator dari pendapatan asli daerahnya. Jadi mais nomor satu, jadi kita bisa katakan mungkin 70%-nya adalah mais. Jadi kalau kita mau mengerikan bagaimana mau recovery pariwisata dari sebuah wisatawan Nusantara, ya pemerintah kembali lagi menggerakkan kegiatannya seperti sebelum adanya COVID. Nah ini juga didukung pada saat tahun 2020 yang lalu, kalau kita lihat setelah PSBB dilonggarkan, siapa yang bisa meningkatkan okupansi sehingga kita tutup tahun bisa mencapai okupansi di 34,5% rata-rata nasional. Pada saat itu pemerintah merefokusin anggaran untuk COVID, semua lari ke sana. Sehingga pada saat itu yang menggerakkan okupansi itu cuma cuti bersama dan libur. Libur-libur, pejepit dan seterusnya ya. Itu yang menaikkan, sementara weakness-nya mereka turun lagi 15%. Jadi weekend atau long weekend mereka bisa meningkatkan 15% dari kondisi normalnya. Nah itu berbeda di tahun 2021. Kalau kita perhatikan, semenjak terjadinya Juli kita PPKM darurat, sekarang kan justru ada terjadi peningkatan. Semenjak PPKM levelnya itu sudah menurun ya. Dari 4, 3, sekarang 2 dan 1 ya. Nah ini siapa yang bergerak? Pemerintah pun sudah mulai menggerakkan dari awal tahun kegiatan-kegiatannya kembali. Walaupun pelan, tapi agak pasti gitu loh. Termasuk di akhir tahun ini yang banyaknya kegiatan-kegiatan pemerintah dilakukan. Sementara kita belum melihat dari sektor leisure, yang sebenarnya dominasi paling besar itu sekitar 30% gabungan antara risk market dan seterusnya. Nah itu hanya yang terpisah, karena kita tahu 2021 ini cuti bersama juga sudah dihilangkan. Dan akhir tahun juga bakal ada PPKM level 3 yang mungkin hambatan dari pergerakan itu pasti ada. Baik, ini bicara soal level 3, nanti kita akan bicara di segmen selanjutnya Pak Maulana dan Mas Heri. Masih bersama dengan Pak Maulana dan juga Mas Heri Fidaus. Pak Maulana tadi sempat terpotong sedikit. Nah kalau bicara soal PPKM level 3, ini kan kembali akan diberlakukan. Kemudian kita tahu bahwa ada beberapa yang juga sangat ditahan oleh pemerintah untuk menghindari adanya gelombang COVID-3. Lalu apa yang harus dilakukan saat ini? Apa input yang bisa diberikan sehingga ini bisa didengar pemerintah dan juga menimbulkan confidence publik sehingga demandnya tetap berjalan? Jadi sebenarnya kalau harapan kami dari sektor pemisata memang kita tidak bisa melayu menahan pergerakan tersebut. Mungkin perubahan berlaku itu menjadi poin utama. Karena begini, pertama alasannya adalah bahwa COVID-19 ini kita belum tahu sampai kapan. Itu juga nomor satu. Kemudian yang kedua adalah urat nadinya dari pariwisata atau ekonomi kreatif itu adalah dari pergerakan orang. Itu bisa kita buktikan seluruh wilayah di Indonesia yang UMKM-nya juga cukup banyak yang dana mereka itu konsumennya adalah berdasarkan pergerakan orang tersebut. Baik dari konteks bisnis atau konteksnya dalam kondisi mereka pergi leisure atau lain hal lainnya. Nah itu yang paling utama. Jadi kami berharap kita sudah mulai fokus kepada perubahan berlaku dengan uji coba pada saat mulai season-season seperti high season yang terjadi. Khususnya kalau kita bicara domestik itu kita melihatnya ada tiga sebenarnya. Pertama adalah lebaran, kemudian juga libur sekolah dan Natal Tahun Baru. Natal Tahun Baru besok ini akan menjadi momentum sebenarnya untuk melihat bagaimana pergerakan domestik sebut akan terjadi sebenarnya. Namun kan sekarang kita menghadapi hilangnya cuti bersama dan level KPKM yang dimasukkan ke level tiga. Baik. Mas Heri, closing statement mungkin dari Anda apa yang ingin disampaikan dan juga apa yang bisa menjadi catatan pemerintah? Ya pertama, di tengah pandemi ini saya sepakat ya kita mengoptimalkan keberadaan wisatawan-wisatara untuk membantu memulihkan sektor pariwisata di tanah air seperti itu. Nah kemudian juga perlu adanya pelaksanaan protokol kesehatan yang tetap ya, jangan sampai ada kecolongan atau tetap memonitor lah gitu. Mungkin dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah atau dunia usaha sama-sama memonitor bahwa pelaksanaan protokol kesehatan ini bisa dijalankan sesuai dengan ketentuannya seperti itu. Kemudian juga promosi-promosi lah atau seperti upaya-upaya untuk meningkatkan daya tarik atau semacamnya itu juga bisa dilakukan ya di tengah pandemi ini untuk menarik minat wisatawan domestik. Karena kita tahu kalau sebelum COVID saja kan banyak wisatawan, banyak orang UNI ya yang memang berkunjung ke luar hukir gitu untuk berwisata. Kenapa mereka tidak melakukannya di destinasi di tanah air seperti itu. Nah ini yang sebenarnya potensi yang harus dioptimalkan. Nah ini di tengah pandemi ini mungkin kita bisa menangkap momentum ini ya karena seiring dengan pembatasan mobilitas internasional ini bisa kita optimalkan untuk bagaimana mereka bisa melakukan penunjungan beresinasi di tanah air. Baik, terima kasih Mas Heri dan Pak Maulana karena waktu kita sangat singkat sekali. Kita harapkan diskusi ini juga bisa insightful begitu ya dan didengar oleh pemerintah inputnya. Sayang sekali kami tidak bisa menghadirkan pemerintah di sini tapi ini semoga bisa didengar langsung oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, salam sehat selalu. Pemirsa sampai di sini. Kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberitas1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Pupi Zidra. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.